Di 10K Subscriber Channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 421, Manager Zeng dari Cem Elispa melihat pemandangan ini benar-benar tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan penjaga keamanan tidak berani bergerak. Liu Ming bahkan berteriak seperti babi paman berhenti berkelahi. Apa yang sedang terjadi? Orfel menginjak wajah Liu Ming dengan kakinya. Dan berkata dengan dingin Liu Ming, Aku biasanya memanggilmu keponakan besar dan memberimu wajah. Bukan. Kau bertingkah seperti ini di luar. Liu Ming berkata dengan cemas paman. Bagaimana saya memprovokasi Anda? Jika Anda memberi tahu saya, saya akan mengubahnya. Saat menendangnya, Orfel mengutuk Mer. Wade baik kepada saya sebagai orang tua baru. Anda berani untuk tidak menghormati Tuan Wade. Anda mengatakannya sendiri. Apakah Anda mencari kematian? Baru kemudian Liu Ming menyadari bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya diprovokasi. Dan dengan tergesa-gesa menangis dan memohon paman. Saya salah. Saya mengakui kesalahan saya kepada Tuan Wade. Saya minta maaf padanya. Itu salahku. Salahkan saya. Saya bersedia memberikan kompensasi atas kerugiannya. Orfel melirik ke arah mobil sport maseratinya dan mencibir kalian anak-anak tidak benar saat mengendarai mobil baru. Bukan. Ayo. Hancurkan mobilnya. Ini berantakan. Saya ingin mendengarkannya hari ini. Berdering. Mengemudi maserati yang rusak dan mengantarmu ke langit. Siapapun berani menyinggung. Baik. Orang kuat berbaju hitam di belakang segera mengambil klep dan menghancurkan maserati. Wanita berwajah plastik yang duduk di dalam maserati berteriak ketakutan. Membuka pintu dan berlari keluar. Melihat penampilannya. Orfel tahu bahwa dia bukan burung yang baik. Dan segera berkata kepada lawannya. Ayo. Tundukkan wajah plastik itu padaku. Alhasil. Plastik wajah itu langsung diambil alih dan berlutut di tanah dengan cipratan air. Dia kesal dan berkata apa yang kamu lakukan. Saya beritahu Anda. Saya memiliki jutaan penggemar di YouTube. Anda mengganggu saya. Saya akan mengekspos Anda. Aku akan menemui ibumu. Orfel langsung menamparnya. Meletakkan hidung prostetiknya di bawah tangannya. Dan menunjuk ke arahnya dan mengutuk seorang selebritis internet sampah berani berteriak di sini. Kenal saya siapa itu? Siapa yang mengenalmu? Barang lama. Bergumam dengan wajah plastik mengertakan gigi. Liu Ming di sebelahnya ketakutan dan menamparkan wajahnya. Mengutuk apakah kamu gila? Ini adalah Master Orfel. Master yang hebat Orfel. Wajah Faselif barusan kembali ke mobil. Dan menggurui mobil untuk mengambil selfie dengan setir Maserati. Saya tidak tahu bahwa pria ini adalah Tuan Orfel. Ketika dia mendengar ini. Dia ketakutan dan gemetar dan berkata. Tuhan yang agung. Titik-titik. Ya, maafkan aku. Jika aku tahu itu kamu dan membunuhku. Aku tidak akan berani menyinggungmu. Orfel berkata dengan dingin buka kunci ponselmu untukku. Wajah plastik tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tetapi dia tidak berani untuk tidak mematuhinya. Bagaimanapun. Ini adalah Raja Dunia bawah tanah Aorus Hill. Jadi dia hanya bisa melakukannya dengan patuh. Orfel mengambil ponselnya. Menyalakan YouTube. Dan mengklik langsung untuk memotret. Dia menepuk wajah lawan bicaranya dengan hidung bengkok. Dan berkata dengan lantang. Ayo. Katakan ke kamera bahwa kamu adalah bingkai bau dari generasi kedua pungfu. Sepuluh kali. Melihat Orfel akan menembak wajahnya untuk Faselif. Dia buru-buru memohon tidak mungkin. Tuan Orfel. Saya punya banyak penggemar. Jika mereka melihat saya. Apa yang harus saya lakukan. Jangan beri tahu aku. Orfel mengangguk dan berkata ikat dia dan bawa dia pergi. Dan kirim dia ke KTV saya sebagai seorang wanita selama tiga tahun. Jika dia berani lari. Kamu akan membunuhnya. Iya. Adik-adik laki-laki itu bergegas maju. Wajah itu ketakutan dan buru-buru menangis dan memohon ya Tuhan. Kataku. Aku bilang itu tidak cukup. Orfel mengarahkan kamera ke arahnya dan berteriak dengan dingin katakan. Wajah plastik menangis. Sambil berkata aku generasi kedua dari kerangka bau pungfu. Setelah berbicara sepuluh kali berturut-turut. Orfel berhenti merekam dan mengirimkannya langsung ke YouTubenya. Kemudian dia membanting telepon ke tanah dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Bab 422. Sekarang. Dia ingin menghapusnya tetapi tidak bisa menghapusnya. Di telinga. Suara mobil menabrak tidak ada habisnya. Dan Maserati yang anyar itu dengan cepat dihancurkan menjadi tumpukan besi tua. Liu Mingge metar. Tidak peduli betapa bodohnya dia mengetahuinya. Dia mungkin menendang lempengan besi kali ini. Dan dia memeluk kaki Orfel dan memohon belas kasihan aku salah. Paman, tolong selamatkan aku sekali. Aku benar-benar tahu itu salah. Salah dengan ibumu. Tuan Orfel menendang dada Liu Ming dengan keras. Berbalik untuk melihat Charlie. Dan meminta instruksi mer. Wade. Bagaimana menurutmu? Charlie menatap Liu Ming dengan dingin dan tersenyum anak ini sangat menarik. Dia suka mengutuk dan menyemprotkan kotoran dengan mulut penuh. Ngomong-ngomong. Dua hari yang lalu saya mendengar bahwa seseorang juga menyemprotkan kotoran dengan mulut penuh. Dan akhirnya ditarik ke toilet. Mengjelat urinoir. Apa kamu tahu ini? Tentu saja Orfel tahu. Pada saat berada di klub yang brilian. Barena Wei dari keluarga Wei membawa seorang selir dan menyinggung Tuan Wade. Dia dipaksa oleh Boyu. Kepala rumah tangga keluarga Song. Untuk mengjelat delapan urinal. Masalah ini menyebar lebih awal di Aorus Hill. Banyak orang mengobrol setelah makan malam. Namun, Boyu tidak berani mengungkap identitas Charlie ke dunia luar. Jadi tidak ada orang di luar yang tahu bahwa Barena Wei dan selirnya dihukum begitu parah hingga mereka menyinggung beberapa orang besar. Dua hari yang lalu, Liu Ming menertawakan Barena Wei karena merasa malu dan sengsara. Dia juga mengatakan bahwa jika dia begitu sengsara, dia akan melawan dengan putus asa. Tanpa diduga, Charlie tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Dan jiwanya ketakutan. Dia tidak ingin mengikuti jejak Barena Wei dan mengjelat urinal di kamar mandi pria. Jadi dia buru-buru memohon Tuan. Wade, saya tidak tahu. Mohon maafkan saya kali ini. Anda lihat bahwa mobil saya juga hancur. Dan saya kehabisan napas. Mohon maafkan saya. Satu kali, Charlie tersenyum ringan dan berkata kamu sepertinya suka menyebutku orang miskin sekarang. Saya pikir Anda tampaknya sangat tertarik dengan kata orang malang. Tidak-tidak. Liu Ming buru-buru menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Dan menjelaskan dengan bingung saya orang miskin. Saya orang miskin. Tuan Wade, Charlie mengangguk dan berkata. Oke. Karena kamu tahu kamu miskin. Maka saya sarankan kamu mengukir dua karakter ini di dahi kamu sehingga semua orang bisa tahu. Kan? Liu Ming berjongkok ketakutan. Dan menangis. Mer. Wade. Tolong selamatkan aku kali ini. Saya bersedia membayar Anda 5 juta. Oh tidak. Aku akan membayarmu 10 juta. Charlie menggelengkan kepalanya saya orang miskin. Jadi saya tidak tertarik pada uang Anda. Selain itu. Kamu menakuti istriku sekarang. Apakah Anda pikir Anda bisa kehilangan uang? Setelah berbicara. Dia bertanya kepada Orfel Mer. Orfel. Apakah kamu punya pisau? Orfel buru-buru mengedipkan mata pada lawannya. Anak buahnya segera menyerahkan belati lipat tajam. Orfel menyerahkan belati itu kepada Charlie dengan hormat dan berkata. Mer. Wade. Ku mohon. Bolehkah saya mohon? Charlie memelototinya dan bertanya menurutmu apakah bermanfaat bagiku untuk menulis prasasti sendiri. Baru saat itulah Tuan Orfel menyadari betapa besar kesalahan yang telah dia buat. Ya. Seorang Liu Ming. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk membiarkan Tuan Wade secara pribadi mengukir di dahinya. Jadi dia buru-buru berkata Mer. Wade. Biarkan aku datang. Saya datang. Charlie mengangguk dan berkata. Ukir sedikit lebih dalam. Aku khawatir jika ukirannya dangkal. Dia tidak akan memiliki ingatan yang panjang di masa depan. Bab 423. Ketika Orfel mendengarkan instruksi Charlie. Ekspresinya tertegun. Dia segera mengambil belati. Dan berkata kepada pengikutnya. Ayo. Pegang kepalanya untukku. Liu Ming ketakutan. Berjuang mati-matian. Menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia tidak mau membiarkan orang mengukir kata malang tergantung di dahinya. Dua kata ini. Tetapi dia mengatakannya setiap hari ketika dia berbicara kepada orang lain dan memarahi orang lain. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Liu Ming telah menghasilkan uang. Dan hidupnya menjadi lebih dan lebih bergizi. Sehingga seluruh pribadinya menjadi lebih dan lebih gembira. Ketika dia keluar dan melihat pemulung. Dia akan menyebut mereka miskin. Ketika dia pergi ke jalan dan melihat bahwa mobil seseorang tidak sebaik miliknya. Dia juga akan menyebut mereka miskin. Beberapa waktu yang lalu. Seorang siswa SMA yang mengenakan meters boneway secara tidak sengaja menggosokkan milk tea di jaketnya. Dia langsung membuat lawannya mengalami gegar otak. Ketika orang tua pihak lain tiba. Dia juga memarahi pihak lain keluarga miskin gantung. Menjual seluruh keluarga Anda tidak ada gunanya bagi saya. Setelah berbicara. Dia pergi tanpa membayar uang untuk biaya pengobatan. Tadi malam. Dia keluar untuk mencari makan dan melihat kemacetan lalu lintas di jalan. Dia mengendarai maseratinya secara retrograde di trotoar. Memaksa pengendara sepeda untuk membawa mobilnya ke pinggir jalan untuk memberinya jalan. Akibatnya. Tuan tua bertindak sedikit lebih lambat. Pada satu titik. Ketika dia keluar dari mobil. Dia menendang tuan tua ke sabuk hijau di pinggir jalan. Dan kemudian meludahi wajah lawan. Dan mengutuk BA Keong Start bodoh berani menghalangi jalanku. Kali ini baru saja ditendang. Lain kali aku akan membunuhmu. Hal lama. Setelah itu. Dia pergi begitu saja. Bahkan barusan. Dia sendiri tidak memiliki kualitas. Merampok tempat parkir orang lain. Dan akhirnya menggosok mobil. Sebaliknya. Dia mengkritik Elsa dan Charlie karena miskin ketika dia berbicara. Tingkat kesombongan terlihat jelas. Jika dia sekarang diukir dengan kata malang menggantung didahinya. Itu benar-benar hukuman terbaik untuk hidupnya. Karakternya. Dan tindakannya. Melihat anak ini berjuang bola balik. Dia menolak untuk membiarkan dirinya mengukir. Dan segera mengertakkan gigi dan mengutuk jika Anda bekerja sama dengan jujur. Saya akan mengukir dua karakter didahi Anda. Tetapi jika Anda bertarung dengan saya di sini. Saya minta maaf. Saya tidak hanya akan mengukir kata miskin menggantung didahi Anda. Tetapi saya juga akan mengukir kata di pipi Anda di sisi kiri dan kanan. Setelah selesai berbicara. Orfel merasa bingung. Dan berkata benar. Tidakkah Anda hanya berpikir bahwa ayah Anda telah menghasilkan terlalu banyak uang dalam dua tahun terakhir. Dan bukan Anda yang melayang. Kalau begitu aku akan membiarkan ayahmu ditangkap. Terukir empat karakter di wajahnya. Kalau begitu katakan padanya bahwa semua ini berkatmu. Liu Ming benar-benar ketakutan. Meskipun dia memiliki sedikit uang. Tidak mungkin untuk benar-benar bertarung melawan Orfel. Saudara laki-laki dunia bawah. Tuan Orfel. Dapat memotong keluarganya menjadi daging dengan satu pisau. Apalagi di atas Orfel. Ada juga keluarga Song. Siapa yang tidak tahu kalau Orfel adalah anjing dari keluarga Song di jalan. Namun, bahkan jika dia hanyalah seekor anjing di keluarga Song, dia pasti bukan sesuatu yang orang lain mampu beli. Jika dia benar-benar mengukir kata malang tergantung di wajahnya, bagaimana dia akan melihat orang-orang di masa depan? Jika dia benar-benar mengukir kata-kata ayah miskin di wajah ayahnya, bagaimana ayahnya akan melihat orang-orang di masa depan? Ketika saatnya tiba, ayah akan marah dan menelanjanginya. Jadi dia hanya bisa menangis sambil memohon paman. Kasihanilah. Bisakah kamu membuatnya lebih kecil? F. Asterisk check off. Orfel langsung menamparkan wajahnya. Dan mengutuk berani tawar-menawar dengan saya. Liu Ming menangis dan sangat takut merasa bersalah di dalam hatinya. Tapi dia tidak berani mengatakan apapun kepada Tuan Orfel. Tuan Orfel meminta orang-orang untuk memegangi kepalanya dengan erat. Bersiap menggunakan belati untuk mengukir karakter yang buruk di atasnya. Charlie mengeluarkan ponselnya dan menyalakan rekaman video. Meskipun Liu Ming memintanya untuk mengukir sedikit lebih kecil. Bagaimana dia berani mengabaikan Charlie? Bab 424. Jadi pergilah sebesar dan sedalam mungkin. Kata ini menempati separuh dahi. Lagi pula, Tuan Orfel, seorang tua, penulis yang terlalu jelek. Karakternya yang buruk tidak sebaik siswa sekolah dasar. Pak Orfel kembali untuk mencari suplemen untuk dirinya sendiri. Hehe tersenyum melihat Pawade. Saya tidak terbiasa menulis dengan pisau. Itu jelek. Charlie mendengus dan bertanya. Sejujurnya, sudah berapa tahun kamu membaca? Tuan Orfel tertawa dan berkata. Saya telah belajar selama beberapa tahun. Lagi pula aku lulus dari sekolah dasar. Tapi memang benar aku tidak belajar keras selama enam tahun di sekolah dasar. Charlie mengangguk dan berkata. Baiklah. Jika kamu mengukirnya terlalu baik. Itu akan lebih murah untuknya. Ketika Liu Ming mendengar ini. Dia menangis. Nyari didahi tidak lagi penting sama sekali. Yang penting. Bukankah ini berarti dia cacat? Tuan Orfel melihat kedahi berdarah pihak lain. Mengeluarkan setumpuk tisu toilet yang keriput dari sakunya. Menyedot air penghisap darah. Dan berkata. Ayo. Sisi lain sekarang. Segera setelah itu. Tuan Orfel mulai mengukir karakter lain. Dia juga mengukir karakter ini dengan sangat besar. Satu di setiap sisinya benar-benar menarik perhatian. Setelah ukiran itu. Dia melihat sekeliling untuk dirinya sendiri. Mengangguk puas. Dan kemudian bertanya pada Charlie Mer. Wade. Menurutmu kahlian ku baik-baik saja. Charlie menghentikan perekaman video. Mengangguk. Dan berkata. Sepertinya cukup bagus. Orfel hanya tersenyum dan bertanya. Mer. Wade. Bagaimana cara menangani wajah plastik ini? Charlie berkata dengan tenang. Kamu akan mengamati kedua orang ini mulai sekarang. Jika Liu Ming berani menghilangkan bekas luka dan menumbuhkan rambut panjang untuk menutupi dahinya. Dia akan dibunuh langsung oleh ku. Dan jika dia memiliki wajah plastik ini jika dia berani pergi. Perbaiki hidungnya yang bengkok dan ubah seluruh wajahnya. Selain itu, jika dia masih berani bermain YouTube, patahkan kakinya. Tubuh keduanya yang berlutut di tanah tiba-tiba terkejut. Ketika Liu Ming berpikir untuk kembali. Dia bergegas mencari rumah sakit operasi plastik untuk menghilangkan bekas luka. Dan kemudian menumbuhkan rambutnya sedikit lebih panjang dan menutupi dahinya dengan poni. Ini seharusnya memiliki sedikit efek. Tapi yang dimaksud Charlie adalah membiarkan semua orang melihat apa yang ada di dahinya dengan dua karakter besar di masa depan. Dan wajah plastik itu memikirkannya. Dan ketika dia kembali. Dia akan segera menemukan ponsel untuk masuk ke YouTube. Menghapus video yang dikirim Orvel barusan. Dan kemudian pergi ke rumah sakit operasi plastik untuk mendapatkan hidungnya kembali. Tapi Charlie secara langsung dan tegas melarangnya untuk memotong hidungnya. Dan bahkan menolak untuk mengizinkannya menggunakan YouTube. Bagaimana dia bisa menjadi selebriti internet di masa depan. Bagaimana cara berbohong kepada fans malang itu. Bagaimana cara menghubungkan generasi kedua yang kaya. Mereka berdua menangis dan memohon belas kasihan. Berharap Charlie bisa membuka masa depan mereka dan tidak membunuh mereka semua. Charlie benar-benar tidak tergerak. Dia berkata kepada Orvel. Anda ingat apa yang saya katakan. Jika ada yang tidak beres. Saya hanya akan bertanya kepada Anda. Orvel segera berdiri tegak dan berkata dengan serius. Tuan. Wade. Jangan khawatir. Saya akan mengamati dua sel asteris T ini di masa depan. Setelah itu, dia mengertakkan giginya dan melihat mereka berdua. Dan berkata dengan dingin kalian berdua burung. Orang-orang akan mengingatku. Mulai sekarang Anda akan menghubungi saya setiap minggu. Biarkan saya check-in secara langsung. Dan saya akan pergi mengejar satu hari kemudian. Pada saat itu, seluruh Aorus Hill, dan bahkan seluruh orang Nanguang akan menggurumu. Jika Anda melarikan diri dari provinsi. Saya akan mengirim adik laki-laki saya ke seluruh provinsi untuk memburu Anda. Sampai aku meretasmu sampai mati aku tidak akan berhenti. Apa kamu mengerti? Bab 425. Saat ini, Liu Ming dan operasi plastik wajah benar-benar putus asa untuk kehidupan masa depan mereka. Melihat hukuman mereka lebih lega. Charlie berkata kepada Mer Orfel saya melihat kedua orang ini sebagai sakit kepala. Jadi saya mengangkut pergi. Tuan Orfel mengangguk. Menendang Liu Ming. Dan mengutuk apakah kamu tidak cepat. Liu Ming bangkit. Mengabaikan kotoran di tubuhnya. Dan segera bersiap untuk melarikan diri dengan wajah plastik itu. Tuan Orfel memberikan tendangan keras di asterisnya. Tendangannya sampai habis. Membuat seekor anjing menggerogoti. Dan kemudian berteriak dengarkan kalian berdua. Setelah seminggu. Datanglah ke rumah klasik saya untuk melapor kepada saya. Biar saya periksa. Jika Anda tidak datang. Tunggu saja untuk diretas sampai mati. Tuhan. Jangan khawatir. Kita harus ada di sana. Keduanya buru-buru setuju. Dan kemudian mereka terus melarikan diri dengan panik. Dan mereka dengan cepat melarikan diri tanpa jejak. Tuan Orfel datang ke sisi Charlie dengan wajah tegas dan bertanya datar. Tuan. Wade. Apakah kamu puas? Charlie berbalik untuk melihat Claire dan Elsa. Melihat ekspresi mereka yang aneh. Dia bertanya istri. Elsa. Apakah kamu puas? Saat itulah Claire dengan Samar berkata. Charlie. Betapa kejamnya memperlakukan mereka berdua seperti ini. Orfel buru-buru berkata nyonya. Wade. Kamu tidak tahu apa-apa. Liu Ming ini adalah BF Start yang brutal. Dia suka mengungkapkan orang miskin sepanjang waktu. Saya tidak tahu berapa banyak orang miskin yang diintimidasi. Hal yang paling menyebalkan adalah cucu ini tahun lalu. Di musim dingin. Minum terlalu banyak dan dalam suasana hati yang buruk melihat gelandang tunawisma yang langsung pergi dan dibunuh. Hal-hal buruk yang dia lakukan benar-benar habis. Claire berseru. Apakah orang ini benar-benar jahat? Orfel mengangguk dan berkata. Cucu ini paling suka menghina orang miskin. Semakin dia miskin. Semakin dia akan menghancurkannya sampai mati. Elsa di samping berkata kalau begitu dia benar-benar pantas mendapatkannya. Kemampuan seperti apa untuk menghina orang miskin. Apa ABF Start? Orfel buru-buru berkata Nona Elsa. Anda benar. Untuk orang seperti ini. Tuan Wade melakukan ini demi surga. Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Oke. Jangan berlama-lama di sini. Kamu harus sibuk. Saya dan istri saya akan pergi ke pemandian air panas. Orfel buru-buru menunjuk ke manajer hotel sumber air panas yang sudah lama terkejut. Dan bertanya. Tuan. Charlie. Apa yang harus aku lakukan dengan orang ini? Tidak bisakah membiarkan dia pergi? Apakah Anda ingin mengukirnya juga? Charlie berkata dengan ringan. Ado Glek. Biarkan dia segera meninggalkan pekerjaannya. Keluarkan dia dari Aorus Hill. Dan jangan biarkan dia muncul di Aorus Hill di masa depan. Jika jangan biarkan saudara-saudara di jalan melihat sekali dan memotong sekali. Manajer Zeng belum berani berbicara. Mendengar ini. Dia buru-buru berteriak Orfel. Jangan main-main. Cem Elispa Hotel kami. Tapi properti Sang Rila. Sang Rila Sisak. Kamu harus tahu. Jika Anda memindahkan saya. Tuan Isak tidak akan membiarkan Anda pergi. Manajer Zeng menganggap Orfel luar biasa. Dan keluarga Song mendukungnya. Tetapi manajernya Isak juga sangat baik. Dia adalah juru bicara keluarga Wade. Dan keluarga Wade di belakangnya jauh lebih baik daripada keluarga Song. Tuan Orfel mencibir dan berkata. Oke. Anda bisa menelpon Tuan Isak untuk melihat apakah dia bisa melindungi Anda. Memanggilnya. Manajer Zeng menghela nafas lega. Mengeluarkan telepon. Dan memutar Isak. Segera. Panggilan itu terhubung. Manajer Zeng buru-buru berkata Tuan. Isak. Orfel membuat masalah di sini. Dia mengukir kata-kata kasihan didahi Liu Ming dengan pisau dan memukuli hidung pacar Liu Ming yang bengkok. Dia ingin saya keluar dari Aorus Hill dan ingin memblokir saya. Anda harus menyelamatkan saya. Isak bertanya dengan heran ada apa. Berikan teleponnya pada Tuan Orfel dan aku akan membayangkannya. Bab 426. Manajer Zeng dengan cepat menyerahkan telepon kepada Tuan Orfel dan berkata. Tuan. Orfel. Tuan Isak sedang mencari Anda. Orfel mengangkat telepon. Dan Isak menegur di telepon mer. Orfel. Ada apa denganmu? Apakah Anda berani membuat masalah di tanah saya? Apakah Anda ingin memukul saya? Apakah kamu sedikit terlalu sombong? Tuan Orfel berkata dengan serius mes. Isak. Bukan aku yang membuat masalah. Tapi Liu Ming. Yang menyinggung Tuan Wade. Dan manajer Zeng Anda. Juga membantu Liu Ming mengajar Tuan Wade. Bagaimana menurut Anda? Isak berseru dan bertanya. Mer. Menyeberang. Apakah Tuan Wade? Tentu saja. Selain dia. Siapa lagi Tuan Wade? Tuan Orfel tersenyum. Isak kaget. Tanpa diduga. Seekor anjing di bawah tangannya menggigit pemiliknya. Ini hanya meminta kematian sialan. Jadi. Dia langsung mengikuti jalan memutar Mer. Orfel. Aktifkan hands free. Orfel segera menyalakan speaker dan mendengar raungan marah Isak Zeng. Kamu be at start. Anda tidak memiliki mata yang panjang dan menyinggung Tuan Wade. Apakah kamu sudah cukup hidup? Begitu Zeng mendengar ini. Kakinya gemetar ketakutan Mer. Wade. Saya tidak tahu ini Tuan Wade. Isak memarahi kamu melakukannya sendiri kali ini. Jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah berbicara. Dia berkata lagi Tuan. Orfel. Apa maksud Tuan Wade? Orfel berkata Mer. Wade bermaksud untuk memecat anak ini. Lalu pergi dari Aurus Hill. Dan melihatnya dipotong sekali saat dia kembali. Isak segera berkata oke. Bisakah Anda membantu saya? Orfel buru-buru berkata. Isak. Tolong bicara. Isak berkata dengan dingin pukul dia sampai setengah mati dulu. Baik. Orfel setuju sambil tersenyum dan kemudian menutup telepon. Zeng sudah duduk di tanah dengan ketakutan. Siapa pemuda itu? Kenapa bahkan Presiden Isak sangat menghormatinya? Dia tidak bisa membantu tetapi berlutut dan memanjat di depan Charlie. Bersujud dan memohon belas kasihan Mer. Wade. Tolong biarkan aku pergi. Saya telah tinggal di Aurus Hill sejak saya masih kecil. Orang tua. Kerabat. Dan teman saya berada di Aurus Hill. Jika saya tidak bisa kembali seumur hidup. Mengapa saya masih hidup? Charlie berkata dengan dingin. Sebagai manajer Cem Elises. Saya yakin Isak seharusnya tidak memberi Anda sedikit uang. Gaji plus bonus Anda selama satu tahun setidaknya satu atau dua juta atau lebih. Ini saja sudah cukup bagi Anda untuk menjalani kehidupan yang baik di Aurus Hill. Menjadi pria keluarga dengan bayaran tinggi. Tetapi Anda hanya ingin menjadi kotoran bagi seseorang seperti Liu Ming. Dan Anda juga membawa penjaga keamanan Cem Elis untuk membantu Liu Ming memukuli tamu lain. Dengan tujuan ini. Kamu pantas mendapatkannya. Setelah berbicara. Charlie bertanya lagi tahukah Anda. Termasuk Anda dan petugas keamanan ini. Semua karyawan yang dipekerjakan oleh Cem Elises. Cem Elis mempekerjakan Anda dengan uang sehingga Anda dapat membantu semua orang. Sedangkan untuk layanan pelanggan. Anda harus memperlakukan setiap pelanggan dengan adil. Mengapa Anda responsif terhadap Liu Ming? Anda bahkan membantunya mengalahkan orang lain. Apakah ini tugas pekerjaan yang diberikan oleh Cem Elis kepada Anda? Zheng menangis dan berkata. Tuan. Wade. Untuk memberi tahu Anda. Saya pikir Liu Ming memiliki sedikit latar belakang. Dan saya ingin lebih berteman dengannya. Jadi saya sengaja tolong. Saya juga bingung untuk sementara. Charlie mencibir orang dewasa harus membayar kebingungan mereka sendiri. Bagaimanapun. Dia melihat ke arah Orfel dan dengan marah berkata Mer. Orfel. Jangan lakukan itu dulu. Tunggu apa lagi. Bab 427. Ketika Orfel melihat bahwa Charlie sedikit marah. Dia buru-buru melambai ke lawannya dan berkata dengan dingin pukul aku dengan keras. Sekelompok orang kuat segera mengepung Zheng. Meninju dan menendang. Sampai dia sekarat kehabisan nafas. Yang dianggap sebagai penghenti. Zheng berbaring di tanah dan berteriak. Bahkan lebih buruk lagi yang akan datang. Tuan Orfel berkata dengan dingin. Aku akan memberimu setengah hari untuk meninggalkan Aorus Hill. Jika aku melihatmu besok setelah fajar. Aku akan membunuhmu. Zheng yang sekarat tersedak lemah. Tuan kelima. Bisakah kau memberiku dua hari rahmat dan biarkan aku menyembuhkan lukanya sebelum pergi. Pergi ke lapangan untuk pengobatan. Orfel berkata dengan dingin. Telepon keluargamu dan langsung menyewa ambulans untuk membawamu pergi. Menjauhlah dari Aorus Hill. Jika kau mati di tempat lain. Jangan biarkan abumu dibawa kembali ke Aorus Hill untuk dimakamkan. Kalau tidak aku akan mengeluarkanmu dari kuburan. Dan mengangkat abumu. Zheng ketakutan seolah-olah dia sudah gila. Kejang-kejang di tanah untuk waktu yang lama. Ini sangat kejam. Cepat bunuh. Orang-orang tidak diizinkan untuk kembali. Dan abunya bahkan tidak diizinkan kembali. Saat ini. Zheng sangat ingin mati. Tapi tidak mungkin. Dia sendiri tahu bahwa dia yang harus disalahkan. Ishak mengizinkannya untuk bertanggung jawab atas sumber air panas Cem Elises sehingga dia dapat melayani pelanggan dengan baik. Itu bagus untuknya. Untuk mendukung pelanggan individu. Dia menggunakan keamanan Cem Elis untuk mencoba mengalahkan pelanggan lain. Ini sendiri adalah kelalaian yang serius. Terlebih lagi. Dia juga memprovokasi tamu terhormat yang bahkan Ishak sangat hormat. Akan dianggap kebaikan jika dia tidak menginginkan hidupnya. Jadi dia hanya bisa gemetar dan mengeluarkan ponselnya. Menangis dan menelpon keluarganya. Meminta mereka untuk mencari ambulans dan mengirimnya ke kota berikutnya untuk perawatan. Begitu Zheng sudah tenang. Orfel memandang Charlie dengan kebaikan dan tersenyum. Charlie, apakah kamu ingin aku menemanimu untuk check-in? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, Lupakan. Kamu bisa menanganinya di sini. Aku bisa masuk sendiri. Orfel mengangguk dengan cepat dan berkata, Kalau begitu aku akan pergi. Jika ada yang salah dengan ten. Charlie, tolong hubungi saya kapan saja. Charlie mengangguk. Lalu menatap Claire dan Elsa. Dan berkata, Ayo pergi. Baru pada saat itulah Elsa tersadar. Menatap mata Charlie. Penuh cinta dan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Pria ini seperti ini. Setiap gerakan dapat memberi orang rasa aman yang tak terbatas. Selama dia berada di sisinya. Dia sangat nyaman di hatinya. Bahkan jika langit sedang runtuh. Dia tidak akan takut. Cem Ellis Spa adalah pemandian air panas pribadi bergaya Jepang. Pelanggan memiliki suite pribadi. Di belakang suite adalah halaman seluas 100 meter persegi. Dan pemandian air panas pribadi terletak di halaman ini. Air di kolam air panas diambil dari mata air panas bawah tanah dan mengalir terus-menerus ke kolam air panas selama 24 jam sehari. Menjaga suhu tetap sesuai. Isaac tahu bahwa Charlie ada di sini. Dan buru-buru mengatur agar orang-orang hotel meningkatkan kamar mereka kerangkaian suite terbaik. Ada dua kamar tidur super besar dan mewah. Bahkan sumber air panasnya jauh lebih besar dari tempat lain. Pemandangannya jauh lebih indah. Setelah memasuki ruangan, Claire dan Elsa melihat sekeliling dan segera menjadi bahagia. Elsa buru-buru mendesak Claire dan berkata, Claire, cepat ganti baju renangmu. Ayo pergi ke pemandian air panas untuk menghilangkan kepenatan kita. Hmm, Claire juga sangat senang. Dan segera mengangguk dan setuju. Awalnya Charlie berpikir tentang memiliki kesempatan untuk melihat kecantikan istrinya mengganti pakaian renangnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa keduanya pergi ke ruangan yang sama. Bab 428 Melihat adegan ini, dia secara alami tahu bahwa dua wanita cantik hanya bisa saling menghargai. Dan harapannya pun hilang. Jadi Charlie pergi ke kamar lain dan berganti dengan celana pendek yang dibawanya. Karena Charlie mengganti celana pendek dengan relatif cepat. Ketika dia keluar, kedua gadis itu belum keluar. Jadi Charlie berjalan ke halaman pertama dan perlahan memasuki kolam air panas yang besar. Charlie tidak bisa membantu tetapi menghela nafas panjang karena air hangat secara bertahap menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar. Claire dan keduanya berganti pakaian dan berjalan ke halaman. Charlie menoleh untuk melihat. Dan matanya berbinar. Pakaian renang yang Claire kenakan konservatif. Namun, itu menggambarkan sosoknya yang sempurna. Kaki ramping. Dan kulit putih. Yang semuanya membuat hati Charlie panas. Dan Elsa di sebelahnya bahkan lebih berani. Meskipun Elaine melarang Claire untuk mengenakan bikini. Elsa benar-benar mengenakan bikini pink. Bikini ini hanya menutupi bagian-bagian penting dan memperlihatkan sebagian besar bagian lain di udara. Yang membuat sosoknya tak tertandingi. Dia tidak kalah dengan tubuh Claire. Dan penampilannya juga tak kalah cantik karena gaunnya lebih berani dan menjengkelkan. Tapi dia mengalahkan Claire. Melihat tatapan Charlie yang agak terkejut dan menakjubkan. Elsa tersenyum menawan. Lalu diam-diam menatapnya dengan penuh kasih. Yang tampak berani dan pemalu. Melihat ini selembut air. Dan dengan tatapan mata yang agak berapi-api. Charlie merasa sedikit berdenyut tanpa sadar. Tapi dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Dan segera mengalihkan pandangannya. Takut dia tidak bisa menahan diri dan muncul kembali di air. Dan kedua dia takut Claire akan melihat petunjuknya. Kedua wanita itu memutar pinggang mereka secara alami dan berjalan seperti sepasang model. Di mata Charlie. Itu adalah pertunjukan pakaian dalam yang luar biasa. Setelah itu. Keduanya mencapai sisi kolam air panas. Menginjak kaki putih panjang mereka. Dan terjun ke air satu demi satu. Itu juga pertama kalinya bagi Claire memakai baju renang di depan suaminya. Jadi dia agak pemalu. Jadi dia mengajak Elsa. Duduk dua atau tiga meter dari Charlie. Berbisik. Dan mengobrol tentang beberapa topik antar pacar. Tapi pikiran Elsa jelas tertuju pada Charlie. Saat mengobrol dengan Claire satu persatu. Dia diam-diam menatap Charlie dengan matanya dari waktu ke waktu. Agar tidak terlihat oleh istrinya. Charlie hanya bisa membalikkan badan. Lalu memejamkan mata dan beristirahat di pemandian air panas. Kedua wanita itu mengobrol sebentar karena pemandian air panas membuat tubuh mereka terlalu rileks. Sehingga mereka berdua merasa sedikit mengantuk. Claire sangat lelah akhir-akhir ini. Tidak hanya ada banyak hal yang terjadi baru-baru ini. Tetapi perusahaan baru saja dibuka. Dan dia sibuk membuang-buang waktu. Dan dia sudah kelelahan. Saat ini. Dia dikelilingi oleh mata air hangat. Dan dia merasakan kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah beberapa saat. Dia mengantuk. Jadi. Sepuluh menit kemudian. Dia berada di tepi kolam air panas. Bersandar di kolam air panas dengan handuk. Dan tertidur perlahan. Dan Charlie memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikirannya saat ini. Dan tiba-tiba dia merasakan air begelombang di sekelilingnya. Ketika dia membuka matanya. Dia melihat tubuh Elsa yang putih dan lembut. Yang sudah berenang ke samping. Tepat saat Charlie hendak berbicara. Elsa mengulurkan jarinya dan meletakkannya tepat di depan bibirnya. Dan berbisik dia tertidur. Jangan bangunkan dia. Charlie melirik ke arah Claire dan memastikan dia benar-benar tertidur. Kemudian dia menghela nafas lega dan berbisik kita seharusnya tidak terlalu dekat. Terutama saat menghadapi Claire. Claire sudah tidur. Elsa tersenyum. Dan berkata dengan emosional aku hanya ingin berterima kasih atas apa yang terjadi sekarang. Kamu menyelamatkanku lagi. Bab 429. Menghadapi pengakuan Elsa. Charlie berkata dengan wajah tenang kebetulan bertemu beberapa es asteris umbak. Bersihkan saja. Jangan dimasukkan ke hati. Elsa berkata dengan serius. Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Bagaimanapun. Elsa duduk di sebelah Charlie. Dan ketika dia mengulurkan tangannya. Dia memeluk lengan Charlie. Pakaian mereka berdua sangat sedikit. Lengan Charlie langsung merasakan sentuhan kulit yang halus dan lembut. Charlie meremas dan berkata dengan cepat. Elsa. Jangan lakukan ini. Kamu akan terlihat oleh Claire. Elsa tersenyum dan berkata. Itu artinya saya tidak bisa melihatnya pada awalnya. Jadi saya bisa melakukannya. Aku tidak bermaksud begitu kata Charlie tak berdaya. Elsa memeluk sedikit lebih erat dan berkata saya ingin memeluk. Yang terbaik adalah membiarkan Claire melihatnya. Lalu kalian berdua bercerai sehingga kamu bisa bersamaku. Charlie bertanya dengan tatapan yang benar. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu adalah pacar yang baik dari Claire. Elsa pun berkata dengan serius. Aku tahu kau dan Claire menikah bukan karena cinta. Tapi karena kakeknya bersikeras melakukan dengan caranya sendiri. Jadi dia bersedia menikahimu. Dan aku juga tahu kalau kalian berdua tidak ada artinya sampai sekarang. Tidak ada yang namanya suami dan istri. Berbicara tentang hal ini. Elsa tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan emosional karena kamu tidak menikah sama sekali. Mengapa kamu bergaul satu sama lain? Cepatlah bercerai. Dan kemudian kamu bisa menemukan cinta sejatimu. Bukankah itu bagus? Semua orang tidak akan menunda siapapun. Charlie melambaikan tangannya kamu tidak mengerti perasaanku pada Claire. Elsa bertanya kalau begitu perasaanku padamu. Apakah kamu mengerti? Charlie mengangguk dan berkata dengan serius. Saya mengerti. Tapi saya tidak bisa menjanjikan apapun. Maaf. Mengapa? Elsa berkata dengan sedih. Mengapa kamu lebih suka menikah tanpa fakta daripada melepaskan pernikahan palsu ini dan mengejar cinta sejati? Charlie berbisik aku sudah menjelaskannya padamu terakhir kali. Kami tidak cocok. Biarpun aku menceraikan Claire. Kita mungkin tidak bisa bersama. Terlebih lagi. Aku tidak akan bersama Claire sama sekali. Perceraian. Sama sekali tidak ada artinya bagi Anda untuk membuang waktu untuk saya. Elsa mendengus pelan aku bersedia membuang waktu. Aku hanya mencintaimu. Charlie berkata tanpa daya. Kamu benar-benar bodoh. Daripada membuang-buang waktu untukku. Lebih baik mencari pria lajang yang belum menikah dan tidak punya pacar untuk menjalin hubungan yang serius. Mata besar Elsa tiba-tiba tertutup lapisan kabut. Dan mulutnya cemberut. Dan dia tercekat Charlie. Seluruh hatiku tertuju padamu. Sejak Anda menyelamatkan saya untuk pertama kalinya. Saya telah jatuh cinta dengan Anda. Setelah begitu banyak hal di tengah hingga saat ini. Aku putus asa mencintaimu. Saat dia berkata. Ada dua awan merah di wajahnya. Dan dia berkata dengan serius aku memimpikanmu tadi malam. Memimpikannya aku. Charlie bertanya dengan heran apa yang kamu impikan tentang saya. Elsa berkata aku bermimpi bahwa kamu dan aku kembali ke rumahku. Kita menikah. Lalu. Lalu apa? Charlie bertanya. Elsa tersipu dan berkata seperti dengungan nyamuk lalu aku memberimu anak laki-laki gemuk besar. Charlie mengerutkan bibirnya dan berkata. Semua mimpi berlawanan. Elsa langsung berkata. Tidak apa-apa memiliki anak perempuan yang cantik. Aku juga menyukainya. Melihat tatapan serius Elsa. Charlie benar-benar pusing. Charlie harus menekankan lagi Elsa. Kita benar-benar tidak bisa. Kamu tidak mengerti aku. Mata Elsa sedikit redup. Dan dia berkata jika kamu tidak mengerti. Kamu perlahan bisa mengerti. Tidak masalah jika Anda tidak menceraikan Claire. Aku bisa mencintaimu secara diam-diam. Meskipun diam-diam aku mencintaimu seumur hidup. Aku bersedia. Bab 430. Charlie sedikit terdiam beberapa saat. Apa maksud kata-kata Elsa? Bahkan ia rela menjadi kekasih bawah tanah untuknya. Tapi bagaimana dia bisa menyetujui hal seperti itu? Pertama-tama. Dia tulus terhadap Claire. Dia diatur untuk menikah dengannya oleh kakeknya. Meskipun dia sangat tidak puas. Dia akhirnya setuju. Dan bahkan seluruh keluarga menertawakan dan mengejeknya. Old Wilson. Tentu saja. Dia tidak pernah meremehkannya. Selain itu. Setelah Bibi Lena dari Lembaga Kesejahteraan jatuh sakit. Dia hidup hemat di bawah hidung Elaine. Meminjamkan uang kepadanya. Dan bahkan membayar biaya pengobatan Bibi Lena. Charlie tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Lantas. Bagaimana dia bisa setuju untuk membiarkan Elsa menjadi kekasihnya? Saat ini. Claire. Yang sedang tertidur. Tiba-tiba bergerak. Charlie terkejut. Dan dengan cepat melepaskan lengannya dari pelukan Elsa. Dan Elsa melirik ke arah Claire dan melihat bahwa dia belum bangun. Dia segera menempelkan wajahnya ke mulut Charlie saat ini dan menciumnya dengan lembut dengan bibirnya. Sentuhan itu lembut. Dan rusak dengan satu sentuhan. Charlie belum pulih. Elsa sudah tersipu dan berenang pergi. Tetapi Charlie melihat bahwa Claire akan bangun. Jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Claire meregangkan tubuh saat ini. Claire meregangkan tubuh saat ini. Membuka matanya. Dan mendesah. Sangat nyaman untuk mandi di pemandian air panas. Saya merasa lelah selama periode waktu ini. Itu menghilangkan sebagian besar sekaligus. Setelah berbicara. Dia melihat wajah Elsa memerah. Dia bertanya dengan heran Elsa. Mata air panasnya tidak panas. Kenapa wajahmu begitu merah? Elsa mengusap wajahnya dengan malu lalu berkata sambil tersenyum. Mata air panasnya tidak panas. Kuncinya adalah ada kecantikan besar yang begitu indah terbaring di sampingku. Aku merasa panas saat melihatmu. Saat berbicara. Dia mengulurkan tangannya untuk menggaruk Claire. Claire buru-buru menghindar. Elsa buru-buru menyemprotkan air ke tubuhnya. Claire juga buru-buru menahan air untuk melawan. Dan kedua wanita itu bertengkar. Sosok Elsa lebih montok. Dan Charlie sedikit pusing dengan gerakan yang begitu besar. Dan Claire di samping tidak kalah dengan dia. Dan juga pemandangan yang indah. Charlie merasakan aliran panas di tubuhnya. Untuk menenangkan pikirannya. Dia terjun ke air dan berhenti menatap kedua wanita itu. Melihat ini. Elsa sengaja meledek Hei. Charlie. Kenapa kamu masih mencelupkan kepalamu ke dalam air? Apakah Anda tidak takut tersedak air? Charlie memuntahkan banyak gelembung di air. Mengangkat kepalanya. Dan berkata. Um. Aku selesai berendam. Kalian berdua sibuk. Aku akan membuatkanmu minuman. Claire buru-buru berkata. Kebetulan aku haus. Charlie. Tolong bantu aku mendapatkan sebotol es kola. Charlie mengangguk oke. Elsa buru-buru berkata. Kalau begitu aku ingin ice spriti. Baik. Charlie setuju. Buru-buru bangun. Dan melarikan diri dari kolam air panas. Ada dua wanita cantik di sekelilingnya. Yang satu adalah istrinya. Yang lain adalah kekasihnya. Dan mereka mengenakan gaun yang sangat keren. Jika mereka tetap di sini. Mereka takut mereka benar-benar tidak dapat mengendalikan mereka. Claire masih belum berniat menikahinya. Meski Elsa memiliki 10,000 cinta untuk dirinya sendiri. Karena dia sudah menjadi suami laki-laki. Tentu saja dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Karena itu. Bagi Charlie. Kedua wanita ini sama-sama tipe yang bisa melihat dan tidak bisa makan. Tipe ini terlihat terlalu berlebihan. Tidak hanya melukai badan tapi juga menyedihkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.